Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan Simpatisan Kira Ika Rangsaru bertemu kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak yang bertahta di kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bertemu dan berkumpul kembali dalam program acara Mari Membaca Alkitab Kami mohon Tuhan yang menyertai dalam setiap kami merenungi dan membaca firman Tuhan ini Sehingga firman Tuhan ini boleh ada terus di hati kami dan menjadi kekuatan bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mencap syukur, amin Jadi, tema Mari Membaca Alkitab hari ini adalah Jadilah terang, firman Tuhan terambil dari Yohanes 7 ayat yang pertama sampai Yohanes 10 ayat yang ke-42 Mari kita mulai Yohanes 7 ayat yang pertama Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Judea Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi Yaitu hari raya Pondok Daun Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya Berangkatlah dari sini dan pergi ke Judea Supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi Jika ia mau diakui di muka umum Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian Tampakkanlah dirimu kepada dunia Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya Maka jawab Yesus kepada mereka Waktuku belum tiba Tetapi bagi kamu selalu ada waktu Dunia tidak dapat membenci kamu Tetapi ia membenci aku Sebab aku bersaksi tentang dia Bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat Pergilah kamu ke pesta itu Aku belum pergi ke situ Karena waktuku belum genap Demikianlah katanya kepada mereka Dan ia pun tinggal di Galilea Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu Ia pun pergi juga ke situ Tidak terang-terangan tetapi diam-diam Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata Dimanakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia Ada yang berkata Ia orang baik Ada pula yang berkata Tidak Ia menyesatkan rakyat Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia Karena takut terhadap orang-orang Yahudi Waktu pesta itu sedang berlangsung Yesus masuk ke baik Allah lalu mengajar di situ Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri Tetapi dari dia yang telah mengutus aku Barang siapa mau melakukan kehendaknya Ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri Ia mencari hormat bagi dirinya sendiri Tetapi barang siapa mencari hormat Bagi dia yang mengutusnya Ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab Engkau kerusukan setan Siapa yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka Hanya satu perbuatan yang kulakukan Dan kamu semua telahiran Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa Tetapi dari nenek moyang kita Dan kamu menyunat orang pada hari sabat Jikalau seorang menerima sunat pada hari sabat Supaya jangan melanggar hukum Musa Mengapa kamu marah kepada aku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari sabat Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak Tetapi hakimilah dengan adil Beberapa orang Yerusalem berkata Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah Ia berbicara dengan leluasa Dan mereka tidak mengatakan apa-apa Kepadanya Mungkin pemimpin kita benar-benar sudah tahu Bahwa ia adalah Kristus Tetapi Tentang orang ini Kita tahu dari mana asalnya Tetapi Bila mana Kristus datang Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya Waktu Yesus mengajar di baik Allah Dia berseru Memang Aku kamu kenal Dan kamu tahu dari mana asalku Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri Tetapi aku diutus oleh dia yang benar Yang tidak kamu kenal Aku kenal dia Sebab aku datang dari dia Dan dialah yang mengetus aku Mereka berusaha menangkap dia Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia Sebab saatnya belum tiba Tetapi diantara orang banyak itu Ada banyak yang percaya kepadanya Dan mereka berkata Apabila Kristus datang Mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat Daripada yang telah diadakan oleh dia ini Orang-orang farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang farisi Menyuruh penjaga-penjaga baik Allah untuk menangkapnya Maka kata Yesus Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku Kamu akan mencari aku Tetapi tidak akan bertemu dengan aku Sebab kamu tidak dapat datang Ketempat di mana aku berada Orang-orang Yahudi itu berkata Seorang kepada yang lain Kemanakah ia akan pergi Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang Tinggal di perantauan Di antara orang-orang Yunani Untuk mengajar orang Yunani Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini Kamu akan mencari aku Tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku Dan kamu tidak dapat Datang ke tempat di mana aku berada Dan pada hari terakhir Yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang kepadaku Dan minum Barang siapa percaya kepadaku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir Aliran-aliran air hidup Yang dimaksudkannya ialah roh Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang Karena Yesus belum dimuliakan Beberapa orang di antara orang banyak Yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata Dia ini benar-benar nabi yang akan datang Yang lain berkata Ia ini Mesias Tetapi yang lain lagi berkata Bukan Mesias tidak datang dari Galilea Karena kitab suci mengatakan Bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud Dan dari kampung Bethlehem Tempat Daud dahulu tinggal Maka timbulah pertentangan di antara orang banyak karena dia Beberapa orang di antara mereka Mau menangkap dia Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya Maka penjaga-penjaga itu pergi Kepada imam-imam kepala dan orang-orang farisi Yang berkata kepada mereka Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu Jawab orang farisi itu kepada mereka Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya Atau seorang di antara orang-orang farisi? Tetapi orang banyak ini Yang tidak mengenal hukum Taurat Terkutuklah mereka Nikodemus Seorang dari mereka Yang dahulu telah datang kepadanya Berkata kepada mereka Apakah hukum Taurat Kita menghukum seseorang? Sebelum ia didengar Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya Jawab mereka Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci Dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea Lalu mereka pulang Masing-masing ke rumahnya Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Baed Allah Seluruh rakyat datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi Membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungkuk Lalu menulis dengan jarinya di tanah Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit lalu berkata kepada mereka Barang siapa di antara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri Dan dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Kata orang-orang farisi kepadanya Engkau bersaksi tentang dirimu Kesaksianmu tidak benar Jawab Yesus kepada mereka Katanya Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri Namun kesaksianku itu benar Sebab aku tahu dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Kamu menghakimi menurut ukuran manusia Aku tidak menghakimi seorang pun Dan jikalau aku menghakimi Maka penghakimanku itu benar Sebab aku tidak seorang diri Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis Bahwa kesaksian dua orang adalah sah Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri Dan juga Bapak yang mengutus aku Bersaksi tentang aku Maka kata mereka kepadanya Dimanakah Bapakmu? Jawab Yesus Baik aku maupun Bapakku Tidak kamu kenal Jikalau sekiranya kamu mengenal aku Kamu mengenal juga Bapakku Kata-kata itu dikatakan Yesus Dekat perbendaharaan Waktu ia mengajar di dalam baik Allah Dan tidak seorang pun Yang menangkap dia Karena saatnya belum tiba Maka Yesus berkata pula Kepada orang banyak Aku akan pergi Dan kamu Akan mencari aku Tetapi kamu akan mati Dalam dosamu Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Maka orang-orang Yahudi itu Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Lalu ia berkata kepada mereka Kamu berasal dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Karena itu Tadi aku berkata Kepadamu Bahwa kamu Akan mati dalam dosamu Sebab jikalau Kamu tidak percaya Bahwa akulah dia Kamu akan mati Dalam dosamu Maka kata mereka Kepadanya Siapakah engkau? Jawab Yesus Kepada mereka Apakah gunanya Lagi aku Berbicara dengan kamu Banyak yang harus Kukatakan dan Kuhakimi tentang kamu Akan tetapi dia Yang mengutus aku Adalah benar Dan apa yang kudengar Daripadanya Itu yang kukatakan Kepada dunia Mereka tidak mengerti Bahwa ia berbicara Kepada mereka Tentang Bapak Maka kata Yesus Apabila kamu Telah meninggikan Anak manusia Barulah kamu tahu Bahwa akulah dia Dan bahwa Aku tidak Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Tetapi Aku berbicara Tentang hal-hal Sebagaimana Diajarkan Bapak Kepadaku Dan ia Yang telah Mengutus aku Ia menyertai aku Ia tidak Membiarkan Aku sendiri Sebab Aku senantiasa Berbuat apa Yang berkenan Kepadanya Setelah Yesus Mengatakan semuanya itu Banyak orang Percaya kepadanya Maka katanya Kepada orang-orang Yahudi Yang percaya kepadanya Jikalau Kamu tetap Dalam firmanku Kamu benar-benar Adalah muridku Dan Kamu akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran itu Akan memerdekakan Kamu Jawab mereka Kami adalah Keturunan Abraham Dan tidak pernah Menjadi hamba Siapapun Bagaimana Engkau Dapat berkata Kamu akan Merdeka Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap orang Yang berbuat dosa Dan demikian Juga Kamu perbuat Tentang apa Yang kamu dengar Dari Bapakmu Jawab mereka Kepadanya Bapak kami Ialah Abraham Kata Yesus Kepada mereka Jika Jika lo sekiranya Kamu anak Tentulah Kamu mengerjakan Pekerjaan Yang dikerjakan Oleh Abraham Tapi yang Kamu kerjakan Ialah berusaha Membunuh aku Aku Seorang yang Mengatakan Kebenaran Kepadamu Yaitu Kebenaran Yang ku Dengar Dari Allah Pekerjaan Yang demikian Tidak dikerjakan Oleh Abraham Kamu Mengerjakan Pekerjaan Bapakmu Sendiri Jawab mereka Kami tidak Dilahirkan Dari Sinah Bapak kami Satu Yaitu Allah Kata Yesus Kepada mereka Jika lo Allah Adalah Bapakmu Kamu akan Mengasih aku Sebab Aku keluar Dan datang Dari Allah Dan aku Datang bukan Atas kehendak Aku sendiri Melainkan Dialah Yang mengutus Aku Apakah Sebabnya Kamu tidak Mengerti Bahasaku Sebab Kamu tidak Menangkap Firmanku Iblislah Yang menjadi Bapakmu Dan kamu Ingin Melakukan Keinginan Keinginan Bapakmu Ia adalah Pembunuh Manusia Sejak Semula Dan tidak Hidup Dalam Kebenaran Sebab Di dalam Dia tidak Ada Kebenaran Apabila Dia berkata Dusta Ia berkata Atas kehendaknya Sendiri Sebab Ia adalah Pendusta Dan Bapak Segala Dusta Tetapi Karena aku Mengatakan Kebenaran Kepadamu Kamu Tidak Percaya Kepadaku Siapakah Diantaramu Yang Membuktikan Bahwa Aku Berbuat Dosa Apabila Aku Mengatakan Kebenaran Mengapakah Kamu Tidak Percaya Kepadaku Barang Siapa Berasal Dari Allah Ia Mendengarkan Firman Allah Itulah Sebabnya Kamu Tidak Mendengarkannya Karena Kamu Tidak Berasal Dari Allah Orang Orang Yahudi Menjawab Yesus Bukankah Benar Kalau Kami Katakan Bahwa Engkau Orang Samaria Dan Kerasukan Setan Jawab Yesus Aku Tidak Kerasukan Setan Tetapi Aku Menghormati Bapakku Dan Kamu Tidak Menghormati Aku Tetapi Aku Tidak Mencari Hormat Bagiku Dan Satu Yang Mencarinya Dan Dia Juga Yang Menghakimi Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Menuruti Firmanku Ia Tidak Akan Mengalami Maut Sampai Selama Namanya Kata Orang Yahudi Kepadanya Sekarang Kami Tahu Bahwa Engkau Kerasukan Setan Sebab Abraham Telah Mati Dan Demikian Juga Nabi Namun Engkau Berkata Barang Siapa Menuruti Firmanku Ia Tidak Akan Mengalami Maut Sampai Selama Lamanya Adakah Engkau Lebih Besar Daripada Bapak Kita Abraham Yang Telah Mati Nabi Nabi Pun Telah Mati Dengan Siapakah Engkau Samakan Dirimu Jawab Yesus Jikalau Aku Memuliakan Diriku Sendiri Maka Kemuliaanku Itu Sedikit Pun Tidak Ada Artinya Bapak Kulah Yang Memuliakan Aku Tentang Siapa Kamu Berkata Dia Adalah Allah Kami Padahal Kamu Tidak Mengenal Dia Tetapi Aku Mengenal Dia Dan Jika Aku Berkata Aku Tidak Mengenal Dia Maka Aku Adalah Pendusta Sama Seperti Kamu Tetapi Aku Mengenal Dia Dan Aku Menuruti Firmanya Abraham Bapamu Bersuka Cita Bahwa Ia Akan Melihat Dariku Dan Ia Telah Melihatnya Dan Ia Bersuka Cita Maka Kata Orang Yahudi Kepadanya Umur Belum Sampai 50 Tahun Dan Engkau Telah Melihat Abraham Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Lalu Mereka Mengambil Batu Untuk Melepari Dia Tetapi Yesus Menghilang Dan Meninggalkan Baid Allah Waktu Yesus Sedang Lewat Ia Melihat Seorang Yang Buta Sejak Lahirnya Murid Murid Bertanya Kepadanya Rabbi Siapakah Yang Berbuat Dosa Orang Ini Sendiri Atau Orang Tuanya Sehingga Ia Dilahirkan Buta Jawab Yesus Bukan Dia Bukan Dan Bukan Juga Orang Tuanya Tetapi Karena Pekerjaan Pekerjaan Allah Harus Dinyatakan Di Dalam Dia Kita Harus Mengerjakan Pekerjaan Dia Yang Mengetus Aku Selama Masih Siang Akan Datang Malam Dimana Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Dalam Dunia Akulah Terang Dunia Setelah Ia Mengatakan Semuanya Itu Ia Meludah Ke Tanah Lalu Mengaduk Ludahnya Itu Dengan Tanah Lalu Mengoleskannya Pada Mata Orang Buta Tadi Dan Berkata Kepadanya Pergilah Basuhlah Dirimu Dalam Kolam Siloam Siloam Artinya Yang Diutus Maka Pergilah Orang Itu Membasuh Dirinya Lalu Kembali Dengan Matanya Sudah Melek Tetapi Tetangga Tetangganya Dan Mereka Yang Dahulu Mengenalnya Sebagai Pengemis Berkata Bukankah Dia Ini Yang Selalu Mengemis Ada Yang Berkata Benar Dialah Ini Ada Pula Yang Berkata Bukan Tetapi Ia Serupa Dengan Dia Orang Itu Sendiri Berkata Benar Akulah Itu Kata Mereka Kepadanya Bagaimana Matamu Menjadi Melek Jawabnya Orang Yang Disebut Yesus Itu Mengaduk Tanah Mengoleskannya Pada Mataku Dan Berkata Kepadaku Pergilah Kesiloam Dan Basuhlah Dirimu Lalu Aku Pergi Dan Setelah Aku Membasuh Diriku Aku Dapat Melihat Lalu Mereka Berkata Kepadanya Dimanakah Dia Jawabnya Aku Tidak Tahu Lalu Mereka Membawa Orang Tadinya Buta Itu Kepada Orang-orang Farisi Adapun Hari Waktu Yesus Mengaduk Tanah Dan Memlekan Mata Orang Itu Adalah Hari Sabat Karena Itu Orang-orang Farisi Punt Bertanya Kepadanya Bagaimana Matanya Menjadi Melek Jawab Jawabnya Ia Mengoleskan Adukan Tanah Pada Mataku Lalu Aku Membasuh Diriku Dan Sekarang Aku Dapat Melihat Maka Kata Sebagian Orang-orang Farisi Itu Orang Ini Tidak Datang Dari Allah Sebab Ia Tidak Melihara Hari Sahabat Sebagian Pula Berkata Bagaimanakah Seorang Pendosa Dapat Membuat Mujizat Yang Demikian Maka Timbulah Pertentangan Di Antara Mereka Lalu Kata Mereka Pula Kepada Orang Buta Itu Dan Engkau Apakah Katamu Tentang Dia Karena Ia Telah Memlekan Matamu Jawabnya Ia Adalah Seorang Nabi Tetapi Orang-orang Yahudi Itu Tidak Percaya Bahwa Tadinya Ia Buta Dan Baru Dapat Melihat Lagi Sampai Mereka Memanggil Orang Tuanya Dan Berkata Kepada Mereka Inikah Anakmu Yang Kamu Katakan Bahwa Ia Lahir Buta Kalau Begitu Bagaimanakah Ia Sekarang Dapat Melihat Jawab Orang Tua Itu Yang Kami Tahu Ialah Bahwa Dia Ini Anak Kami Dan Bahwa Ia Lahir Buta Tetapi Bagaimana Ia Sekarang Dapat Melihat Kami Tidak Tahu Dan Siapa Yang Memelekannya Matanya Kami Tidak Tahu Juga Tanyakanlah Kepadanya Sendiri Ia Sudah Dewasa Ia Dapat Berkata Kata Untuk Dirinya Sendiri Orang Tuanya Berkata Demikian Karena Mereka Takut Kepada Orang Orang Yahudi Sebab Orang Orang Yahudi Itu Telah Sepakat Bahwa Setiap Orang Yang Mengaku Dia Sebagai Mesias Akan Dikucilkan Itulah Sebabnya Maka Orang Tuhanya Berkata Ia Telah Dewasa Tanyakanlah Kepadanya Sendiri Lalu Mereka Memanggil Sekali Lagi Orang Yang Tadinya Buta Itu Dan Berkata Kepadanya Katakanlah Kebenaran Di Hadapan Allah Kami Tahu Bahwa Orang Itu Orang Berdosa Jawabnya Apakah Orang Itu Orang Berdosa Aku Tidak Tahu Tetapi Satu Hal Aku Tahu Yaitu Bahwa Aku Tadinya Buta Dan Sekarang Dapat Melihat Kata Mereka Kepadanya Apakah Yang Diperbuatnya Padamu Bagaimana Ia Memelekan Matamu Jawabnya Telah Kukatakan Kepadamu Dan Kamu Tidak Mendengarkannya Mengapa Kamu Tidak Mendengarkannya Lagi Barangkali Kamu Mau Menjadi Muridnya Juga Sambil Mengecek Mereka Berkata Kepadanya Jawab Orang Itu Kepada Mereka Aneh Juga Bahwa Kamu Tidak Tau Dari Mana Ia Datang Sedangkan Ia Telah Memelekan Mataku Kita Tau Bahwa Allah Tidak Mendengarkan Orang Orang Berdosa Melainkan Orang Orang Yang Saleh Yang Melakukan Kehendaknya Dari Dahulu Sampai Sekarang Tidak Pernah Terdengar Bahwa Ada Orang Yang Memelekan Mata Orang Yang Lahir Buta Jikalau Orang Itu Tidak Datang Dari Allah Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Jawab Mereka Engkau Ini Lahir Sama Sekali Dalam Dosa Dan Engkau Hendak Mengajar Kami Lalu Mereka Mengusir Ia Keluar Yesus Mendengar Bahwa Kemudian Ia Bertemu Dengan Dia Dan Berkata Percayakah Engkau Kepada Anak Manusia Jawabnya Siapakah Dia Tuhan Supaya Aku Percaya Kepadanya Kata Yesus Kepadanya Engkau Bukan Saja Melihat Dia Tetapi Dia Sedang Berkata Kata Dengan Engkau Dialah Itu Katanya Aku Percaya Tuhan Lalu Ia Sujud Menyembah Kepadanya Kata Yesus Aku Datang Kedalam Dunia Dan Supaya Barang Siapa Yang Dapat Melihat Menjadi Buta Kata Kata Itu Didengar Oleh Beberapa Orang Parisi Yang Berada Di Itu Dan Mereka Berkata Kepadanya Apakah Itu Berarti Bahwa Kami Juga Buta Jawab Yesus Kepada Mereka Sekiranya Kamu Buta Kamu Tidak Berdosa Tetapi Karena Kamu Berkata Kami Melihat Maka Tetaplah Dosamu Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Siapa Yang Masuk Kedalam Kandang Domba Dengan Tidak Melalui Pintu Tetapi Dengan Memanjat Tembok Ia Adalah Seorang Pencuri Dan Seorang Perampok Tetapi Siapa Yang Masuk Melalui Pintu Ia Adalah Gembala Domba Untuk Ia Penjaga Membuka Pintu Dan Domba Domba Mendengarkan Suaranya Dan Ia Memanggil Domba Dombanya Masing Menurut Namanya Dan Menuntunnya Keluar Jika Semua Dombanya Telah Dibawanya Keluar Ia Berjalan Di Depan Mereka Dan Domba Domba Mengikuti Dia Karena Mereka Mengenal Suaranya Tetapi Seorang Asing Pasti Tidak Mereka Ikuti Malah Mereka Lari Daripadanya Karena Suara Orang Orang Asing Tidak Mereka Kenal Itulah Yang Dikatakan Yesus Dalam Perumpamaan Kepada Mereka Tetapi Mereka Tidak Mengerti Apa Maksudnya Ia Berkata Demikian Kepada Mereka Maka Kata Yesus Sekali Lagi Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Akulah Pintu Kedomba Domba Itu Semua Orang Yang Datang Sebelum Aku Adalah Pencuri Dan Perampok Dan Domba Domba Itu Tidak Mendengarkan Mereka Akulah Pintu Barang Siapa Masuk Melalui Aku Ia Akan Selamat Dan Ia Akan Masuk Dan Keluar Dan Menemukan Padang Rumput Pencuri Datang Hanya Untuk Mencuri Dan Membunuh Dan Membinasakan Aku Datang Supaya Mereka Mempunyai Hidup Dan Mempunyai Dalam Segala Kelimpahan Akulah Gembala Yang Baik Gembala Yang Baik Memberikan Nyawanya Bagi Domba Dombanya Sedangkan Seorang Upahan Yang Bukan Gembala Dan Yang Bukan Pemilik Domba Domba Itu Ketika Melihat Serigala Datang Meninggalkan Domba Domba Itu Lalu Lari Sehingga Serigala Menerkam Dan Mencerai Beraikan Domba Domba Itu Ia Lari Karena Ia Seorang Upahan Dan Tidak Memperhatikan Domba Domba Itu Akulah Gembala Yang Baik Dan Aku Mengenal Domba Dombaku Dan Domba Dombaku Mengenal Aku Sama Seperti Bapak Mengenal Aku Dan Aku Mengenal Bapak Dan Aku Memberikan Nyawa Aku Bagi Domba Dombaku Ada Lagi Padaku Domba Domba Lain Yang Bukan Dari Kandang Ini Domba Domba Itu Harus Kutuntun Juga Dan Mereka Akan Mendengarkan Suara Aku Dan Mereka Akan Menjadi Satu Kawanan Dengan Satu Gembala Bapak Mengasihi Aku Oleh Karena Aku Memberikan Nyawa Aku Untuk Menerimanya Kembali Tidak Seorang Pun Mengambilnya Daripada Aku Melainkan Aku Memberikannya Menurut Kehendak Ku Sendiri Aku Berkuasa Memberikannya Dan Berkuasa Mengambilnya Kembali Inilah Tugas Yang Kuterima Dari Bapak Maka Timbulah Pertentangan Di antara Orang-orang Yahudi Karena Perkataan Itu Banyak Di antara Mereka Berkata Yang Kerasukan Setan Dan Gila Mengapa Kamu Mendengarkan Dia Yang Lain Berkata Itu Bukan Perkataan Orang-orang Kerasukan Setan Dapatkah Setan Memelekan Mata Orang Buta Tidak Lama Kemudian Tiba Hari Raya Pentah Bisan Baid Allah Di Yerusalem Ketika Itu Musim Dingin Dan Yesus Berjalan-jalan Di Baid Allah Diserambi Salomo Maka Orang-orang Yahudi Mengelilingi Dia Dan Berkata Kepadanya Berapa Lama Lagi Engkau Membiarkan Kami Hidup Dalam Kebimbangan Jikalau Engkau Mesias Katakanlah Terus Terang Kepada Kami Yesus Menjawab Mereka Aku Telah Mengatakannya Kepada Kamu Tetapi Kamu Tidak Percaya Pekerjaan Pekerjaan Yang Kulakukan Dalam Nama Bapakku Itulah Yang Memberikan Kesaksian Tentang Aku Tetapi Kamu Tidak Percaya Karena Kamu Tidak Termasuk Domba Dombaku Dombaku Mendengarkan Suaraku Dan Aku Mengenal Mereka Dan Mereka Mengikut Aku Dan Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Dan Seorang Pun Tidak Merebut Mereka Dari Tanganku Bapakku Yang Memberikan Mereka Merebut Mereka Dari Tangan Bapak Aku Dan Bapak Adalah Satu Sekali Lagi Orang Orang Yahudi Mengambil Batu Untuk Melempar Yesus Kali Yesus Kepada Mereka Banyak Pekerjaan Baik Yang Berasal Dari Bapakku Yang Keperlihatan Kepadamu Pekerjaan Manakah Di Antaranya Yang Menyebabkan Kamu Mau Melempar Aku Jawab Orang Orang Yahudi Itu Bukan Karena Suatu Pekerjaan Baik Maka Kami Mau Melempar Engkau Melainkan Karena Engkau Mengujat Allah Karena Engkau Sekalipun Hanya Seorang Manusia Saja Menyamakan Dirimu Dengan Allah Kata Yesus Kepada Mereka Tidakkah Ada Tertulis Dalam Kitab Taurat Kamu Aku Telah Berfirman Kamu Adalah Allah Jikalau Mereka Jikalau Mereka Kepada Siapa Firman Itu Disampaikan Disebut Allah Sedang Kitab Suci Tidak Dapat Dibatalkan Masihkah Kamu Berkata Kepada Dia Yang Dikuduskan Oleh Bapak Dan Yang Telah Dihutusnya Kedalam Dunia Engkau Mengujat Allah Karena Aku Telah Berkata Aku Anak Allah Jikalau Aku Tidak Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Bapakku Janganlah Percaya Kepadaku Tetapi Jikalau Aku Melakukannya Dan Kamu Tidak Mau Percaya Kepadaku Percayalah Akan Pekerjaan Pekerjaan Itu Supaya Kamu Boleh Mengetahui Dan Mengerti Bahwa Bapak Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Bapak Sekali Lagi Mereka Mencoba Menangkap Dia Tetapi Ia Luput Dari Tangan Mereka Kemudian Yesus Pergi Lagi Keseberang Jordan Ketempat Yohanes Membatis Dahulu Lalu Ia Tinggal Di Situ Dan Banyak Orang Datang Kepadanya Dan Berkata Yohanes Memang Tidak Membuat Satu Tanda Pun Tetapi Semua Yang Pernah Dikatakan Yohanes Tentang Orang Ini Adalah Benar Dan Banyak Orang Disitu Percaya Kepadanya Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dikasihi Tuhan Kapan Terakhir Kali Saudara Gemetar Karena Ketakutan Merasa Ada Sosok Atau Bayangan Lain Yang Ada Di Beranda Rumah Saudara Yang Gelap Kapan Terakhir Kali Saudara Melakukan Suatu Pekerjaan Di Tempat Yang Gelap Dan Kemudian Memutuskan Akan Melakukannya Di Siang Hari Saja Kapan Terakhir Kali Betis Atau Jempol Saudara Terluka Karena Menabrak Salah Satu Perabot Rumah Yang Terlihat Samar Samar Karena Kurangnya Cahaya Pengalaman Mengajarkan Kita Tentang Kebenaran Yang Umum Yaitu Kegelapan Baik Itu Secara Jasmani Maupun Moral Adalah Suatu Masalah Sekali Lagi Kegelapan Baik itu Kegelapan Jasmani Maupun Kegelapan Moral Itu Adalah Suatu Masalah Tanpa Tanpa Terang Kita Mengalami Ketakutan Tanpa Terang Kita Merasakan Ketidakpastian Tanpa Terang Kita Mengalami Kegelisahan Injil Yohanes Berulang Kali Menunjukkan Bahwa Yesus Adalah Terang Dunia Tuhan Yesus Sanggup Memberikan Penghiburan Dan Bimbingan Bagi Orang Orang Yang Sedang Tersandung Dalam Kegelapan Rohani Seperti Mercusuar Yang Bersinar Terang Kehidupan Tuhan Yesus Menjadi Petunjuk Cara Hidup Yang Baik Tetapi Tidaklah Cukup Untuk Hanya Sekedar Mengetahui Kristus Adalah Terang Kita Harus Hidup Dekat Dengan Dia Dan Mengikuti Bimbingannya Setiap Hari Maka Kita Akan Dapat Membuat Keputusan Keputusan Yang Bijaksana Kita Akan Terhindar Dari Rasa Malu Kita Akan Terhindar Dari Rasa Sakit Hati Kita Akan Terhindar Dari Rasa Kegelisahan Di Dalam Kegelapan Ambilah Waktu Hari Ini Untuk Menyelidiki Berbagai Segi Dari Kehidupan Kita Di Bagian Mana Dari Kehidupan Kita Yang Perlu Mendapatkan Terang Kristus Dan Mohonlah Kristus Untuk Menerangi Bagian Itu Mohonlah Kepada Roh Kudus Yang Sudah Tinggal Diam Di Dalam Hidup Kita Untuk Menerangi Setiap Segi Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Kami Bersyukur Karena Hari Ini Kami Diingatkan Bahwa Yesus Kristus Putramu Adalah Terang Terang Yang Sejati Oleh Karena Itu Kami Mohon Kiranya Kami Tidak Hanya Meyakini Dan Mengetahui Yesus Adalah Terang Yang Sejati Tetapi Kami Juga Dapat Melangkahkan Kaki Kami Bersama Sang Terang Itu Kami Mengikuti Sang Terang Itu Dalam Setiap Langkah Jejak Kehidupan Kami Kiranya Rohmu Yang Kudus Juga Memampukan Kami Untuk Menerangi Setiap Segi Kehidupan Kami Sehingga Hidup Kami Benar-benar Menjadi Anak-anak Terang Dan Kami Dapat Memancarkan Terang Kristus Kepada Sudara-sudara Kami Yang Masih Berada Dalam Kegelapan Ini Kami Anak-anakmu Yang Siap Berproses Menjadi Anak-anak Terang Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Anak-anakui Terima kasih.